Kondisi jalan Blok I Sumberjaya Desa Batu Marta 1 Kecamatan Lubuk Raja Oku memprihatinkan sejak tahun 2018 hingga kini. Jalan belum tersentuh perbaikan. Perbaikan akses jalan sangat diharapkan warga Desa Batu Marta 1 Kecamatan Lubuk Raja Kabupaten Oku. Kondisi jalan seperti ini sangat membahayakan warga untuk dilintasi, terutama saat musim hujan terjadi. Kondisi jalan ini sudah menimbulkan korban kecelakaan, di mana sempat ada kendaraan roda 4 rusak akibat terperosok karena mesin kendaraan terhantam batu jalan. Serta sempat ada pelajar alami kecelakaan saat melintas di jalan ini hingga mengalami patah tangan. Aman Andesta selaku Sekdes Desa Batu Marta 1 mengatakan, jalan sepanjang 1,5 km ini menghubungkan 3 dusun, yakni Dusun Sumberjaya, Dusun Lekisjaya, dan Patiharjo. Jumlah penduduk mencapai 1.000 kepala keluarga atau 1.500 jiwa. Ini adalah akses untuk masyarakat mengeluarkan hasil bumi, baik itu hasil perkebunan, hasil pertanian, padi, jagung, maupun sayur-sayuran. Nah, inilah Pak aksesnya. Kalau hujan, Alhamdulillah masih bisa lewat, tapi ya posisinya batu semua, Pak. Cuman kalau yang di dalam itu ada yang masih LPB ataupun lapis pertama, itu masih tanah, hilang. Panjang rusakannya sekitar berapa, Pak? Untuk jalan akses 3 dusun ini, yang rusak, Pak, lebih kurang 1,5, 1,5 kg. Mewakili warganya, Aman Andesta memohon kepada gubernur, bupati, anggota dewan, atau pihak berwenang lainnya memperhatinkan kondisi jalan mereka untuk bisa segera diperbaiki sehingga masyarakat aman dan nyaman saat melintasi.